Karena tidak ingin suasana internal semakin memanas, Flander pun memutuskan untuk segera angkat kaki dan membatalkan hubungan kerjasama dengan pihak Akademi Tiandu. Sehingga cerita, ramuan Sri Lanka pun dengan penuh kekecewaan berniat pulang ke Akademinya. Di perjalanan, Daimube mengusulkan ide untuk mengembangkan Akademi Sri Lanka menjadi jauh lebih besar. Semua murid pun mendukung ide tersebut, termasuk Singh Ming yang bersedia mengabdikan dirinya. Berjalan sampai ke gerbang kota, Flander secara tidak sengaja melihat sebuah poster yang berisi mengenai Akademi Lanba yang sedang mencari beberapa guru baru. Singh Ming lalu menjelaskan bahwa Akademi Lanba merupakan akademi kecil di kota Tiandu. Uniknya, akademi ini memiliki aturan khusus yaitu tidak menerima keturunan bangsawan dan hanya menerima rakyat biasa. Sehingga cerita setelah dilakukan pengujian terhadap kelayakan beberapa calon pendaftar guru dari Akademi Sri Lanka, lalu mereka pun diantar ke kantor kepala akademi untuk menyelesaikan urusan administrasi. Sangat mengejutkan karena disana terdengar suara yang tidak asing bagi Flander dan Master Xiao. Dan benar saja, seorang wanita pemilik Akademi Lanba bernama Liu Erlong yang ternyata adalah kawan lama dari Flander dan Master Xiao di masa mudanya. Dulu mereka tergabung dalam trio Segitiga Emas, tim yang cukup terkenal di dunia Dauluo pada masanya. Dan uniknya lagi, Liu Erlong merupakan cinta lama dari Master Xiao yang membuat pertemuan mereka terasa sangat canggung. Di dalam, Flander menceritakan semua masalah yang tengah ia hadapi mengenai rencana untuk meminjam nama Akademi Tiando untuk mengikuti turnamen pertarungan roh serta penghinaan yang dilakukan oleh kaum bangsawan kerajaan. Mendengar hal itu membuat Liu Erlong sangat emosi. Sebagai sahabat lama, ia mengatakan akan bersedia untuk membantu, bahkan memberikan Akademi Lanba kepada Flander hingga mempersilahkannya jika ingin mengganti nama Akademi ini menjadi Akademi Sri Lanka. Di waktu makan malam, Master Xiao yang masih merasa tidak nyaman memutuskan untuk pergi keluar ruangan. Di luar, ia menceritakan kepada Tang San mengenai kisah dari masa lalunya. Dahulu, ia merupakan bagian dari klan Naga Tiran Petir Biru. Namun, karena dinilai kurang berbakat dalam kekuatan roh, ia menjadi sangat terkucilkan. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan klan untuk berkelana di dunia Dauluo dan berharap suatu hari ia bisa kembali untuk membuktikan dirinya. Sayangnya, perjalanan itu tak semudah apa yang ia bayangkan. Karena dalam usahanya tersebut, ia banyak bertemu dengan orang-orang jahat. Beruntung pada suatu momen, ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Flander. Sejak saat itu, keduanya mulai menjalin pertemanan dan berjanji akan berkelana bersama di dunia Dauluo. Suatu hari ketika tengah menyusuri hutan, mereka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Liu Erlong. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan kecocokan satu sama lain dan memutuskan untuk berkelana bersama dan menamai trio mereka sebagai segitiga emas. Namun, seiring berjalannya waktu pula, perasaan lain di dalam diri mereka mulai tumbuh. Terjadi cinta segitiga di mana dua pria menyukai satu gadis yang sama. Di sini, Master Chow secara sukarela bersedia mengalah dan menyuruh Flander untuk mengungkapkan perasaannya kepada Liu Erlong karena Master Chow sudah sangat pesimis mengingat secara kekuatan fisik ia begitu lemah sehingga tak mungkin disukai. Akan tetapi, siapa sangka ketika Flander sudah menyatakan perasaannya terungkap bahwa pria yang disukai Liu Erlong sebenarnya justru adalah Master Chow. Hal ini tentu membuat Master Chow sangat gembira, sementara Flander tak sedikit pun menaruh kebencian dan dengan cepat bisa menerima hal itu. Seharusnya sampai di sini, kisahnya memiliki ending yang bahagia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di malam pernikahan dirinya dan Liu Erlong di mana Flander bersedia menjadi penghulu, tiba-tiba datanglah paman Master Chow yang berasal dari klan naga tiran petir biru untuk mengegalkan acara mereka. Master Chow pun dibuat sangat terkejut saat tahu kalau ternyata Liu Erlong adalah putri dari pamannya. Sehingga mereka tidak bisa menikah lantaran masih terikat hubungan persaudaraan. Jelas kejadian ini membuatnya sangat shock dan frustasi. Untung saja ketika ia akan melakukan bunuh diri, Flander datang tepat waktu untuk mencegahnya. Dan di titik inilah, trio segitiga emas akhirnya bubar dan mereka memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing. Di akhir cerita, Master Chow mengatakan bahwa setelah peristiwa itu ia sangat perindukan Liu Erlong namun upaya pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Dari balik pohon, ternyata Liu Erlong sedari awal menguping cerita dari Master Chow. Sehingga cerita, kini keduanya sudah bisa memahami perasaan satu sama lain dan cinta di hati mereka pun perlahan mulai bersemi kembali. Tang San yang merasa tidak enak akan mengganggu momen romantis dari gurunya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Namun saat dalam perjalanan kembali ke akademi, ia merasa kalau ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Dan benar saja, ternyata kakek Dugu datang untuk menculiknya. Dibawalah Tang San ke markasnya, sebuah gua di mana terdapat banyak ular dan hawa racun yang begitu pekat. Setelah tersadar, kakek Dugu langsung bertanya kepada Tang San bagaimana dirinya bisa mengatasi racun ular Giok dari kekuatan cucunya saat pertarungan di arena. Dengan nada menyindir, Tang San menjawab bahwa alkohol adalah lawan dari racun ular. Dengan ketidaktahuannya mengenai hal sepilih semacam itu, ia mempertanyakan kelayakan dari kakek Dugu untuk dijuluki sebagai pengguna racun terkuat. Masih melanjutkan ucapannya, Tang San mengatakan kalau racun milik kakek Dugu hanyalah racun sampah. Hal ini karena racun yang ia gunakan sebagai senjata andalan di waktu yang bersamaan juga meracuni tubuhnya sendiri. Awalnya kakek Dugu menyangkal perkataan Tang San. Namun setelah Tang San menyebutkan beberapa keluhan yang memang sering kakek Dugu rasakan selama ini, ia mulai berpikir kalau anak di depannya tidak cuma asal bicara. Di saat terdesak, Tang San menjelaskan bahwa kondisi dari kakek Dugu jika dibiarkan semakin lama akan semakin parah. Mungkin kakek Dugu bisa menahannya, namun bagaimana dengan Dugu Yan cucuk sayangannya. Menurut Tang San, Dugu Yan yang secara fisik tidak sekuat dirinya tak akan mampu bertahan lama dengan racunnya sendiri yang terus menggerogoti tubuhnya. Sehingga cerita mereka berdua pun membuat sebuah kesepakatan. Jika Tang San bisa menyembuhkan racun di dalam tubuhnya dan juga cucunya, maka ia akan membiarkannya tetap hidup dan memberikan Tang San tiga permintaan. Namun sebelum memulai kesepakatan itu, ia akan memberikan Tang San sebuah ujian untuk membuktikan kalau Tang San memanglah memiliki pengetahuan mengenai dunia racun. Yaitu jika Tang San mampu bertahan melawan tiga jenis serangan racun miliknya, maka ia baru akan percaya kalau Tang San memang mampu membuatkan penawar untuk ia dan cucunya. Kemudian kakek Dugu membawa Tang San ke kebun miliknya di mana di sana banyak ditumbuhi tanaman obat langka. Di sini ia akan memberi Tang San waktu selama 24 jam untuk menggunakan semua tanaman obat yang tersedia guna mempersiapkan diri sebelum menerima ujiannya. Terlihat Tang San benar-benar mengagumi tempat tersebut karena melimpahnya tanaman obat-obat langka yang bahkan sulit ia temui dulu sewaktu di Sekte Tang. Di pusat tempat tersebut terdapat sebuah danau bernama Danau Es Api di mana satu danau terbagi menjadi dua dengan karakteristik yang saling bertolak belakang satu sama lain. Menurut catatan yang pernah ia baca sewaktu di Sekte Tang, danau ini merupakan salah satu tempat suci yang hanya tercipta setiap 10 ribu tahun sekali. Namun nampaknya kakek Dugu sendiri tidak begitu paham betapa berharganya tempat yang ia miliki tersebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, ia langsung berusaha memetik tanaman obat di pinggir sisi danau es yang bernama Rumput Es Segidelapan, yang kemudian ia lanjutkan di sisi danau api untuk memetik tanaman obat bunga inti matahari. Kemudian ia bergegas memakan keduanya dan segera berkultivasi untuk mengupgrade tubuhnya agar memiliki imunitas tinggi terhadap berbagai macam jenis racun. Di luar perkiraan, ternyata proses tersebut benar-benar sangatlah menyakitkan. Pertama, ia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, lalu secara tiba-tiba rasa panas berubah drastis menjadi sangat dingin. Sampai-sampai karena tak tahan dengan hal itu, secara tak sengaja dirinya justru terjatuh ke dalam danau. Di sisi lain, Flander, Master Xiao, dan Li Warlong yang merasa sangat cemas karena Tang San yang menghilang seharian berupaya untuk mencarinya. Master Xiao menduga kuat kalau orang yang telah menculik Tang San pasti adalah kakek Dugu, mengingat di pertarungan sebelumnya Tang San telah berani mempermalukan cucunya. Singkat cerita, dengan mengandalkan penciuman dari Lao Sen Pau, roh pelindung mutasi milik Master Xiao, mereka berhasil menemukan kediaman dari kakek Dugu. Baru saja sampai mereka bertiga sudah mendapatkan sambutan yang mengerikan dari racun ular giyok dari kakek Dugu. Tanpa bosa basi, Master Xiao langsung menanyakan dimanakah kakek Dugu menyakap Tang San. Namun si kakek menjawab kalau Tang San sudah mati. Percaya tidak percaya, mendengar hal itu jelas membuat ketiganya menjadi sangat emosi. Mereka pun bersiap menyatukan kekuatan untuk membalaskan dendam muridnya tersebut. Sebagai tim yang cukup terkenal pada eranya, yang mendapatkan julukan Segitiga Emas, tentu pihak Master Xiao tak bisa dianggap enteng. Di sini mereka menggunakan teknik roh yang tidak biasa, yaitu dengan menyelaraskan dan menggabungkan ketiga kekuatan roh pelindung menjadi kekuatan baru yang berwujud seluman naga emas. Sementara kakek Dugu juga tak tinggal diam segera mengeluarkan teknik rahasia yakni serangan ular Giyok Raksaksa. Benturan dua kekuatan tersebut begitu dahsyat yang dilanjutkan dengan pertarungan di udara. Terima kasih telah menonton! Meski sempat menekan kakek Dugu di awal, namun perbedaan level yang cukup jauh memang tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya tetap saja kakek Dugu sanggup mengalahkan trio Segitiga Emas tersebut. Di saat terdesak, Erlong mengatakan kalau ia berasal dari klan naga Petir Tiran Biru. Jika kakek Dugu berani macam-macam, ia mengancam bahwa klannya pasti tak akan tinggal diam. Namun kakek Dugu merasa tak gentar sedikitmu dengan ancaman tersebut karena mudah baginya menghancurkan jasad mereka untuk melenyapkan barang bukti. Kemudian, Flander mulai angkat bicara mengenai ayah Tang San yang pastinya juga akan membuat perhitungan. Di tengah kadegangan mereka, akhirnya Tang San muncul dengan enam tulang rohnya yang telah mendapatkan upgrade. Tang San kemudian mulai membicarakan mengenai kesepakatan sebelumnya yang kini sudah siap ia terima. Dan mengingat tiga permintaan yang akan diberikan kakek Dugu, Tang San mengambil salah satunya agar kakek Dugu tidak sedikit pun menyentuh orang-orang dari Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, setelah Tang San meyakinkan ketiga gurunya, mereka pun bersedia pergi dan membiarkan Tang San menyelesaikan perjanjiannya dengan kakek Dugu. Sebelum Tang San mulai meramu obat penawar untuk cucunya, sesuai kesepakatan, ia harus menyelesaikan ujian yang akan kakek Dugu berikan. Ujian tahap pertama, Tang San harus bisa mengatasi serangan racun tingkat menengah miliknya. Dan tentu saja berkat kultivasi Tang San sebelumnya dengan mudah ia bisa melewatinya. Masuk ke ujian tahap kedua, Tang San harus bisa mengatasi gigitan dari ular giyok sembilan sisik yang dikatakan sebagai hewan paling berbisa di dunia yang jelas memiliki racun lebih kuat dari ujian pertama. Kemudian, Tang San memberikan tambahan perjanjian jika ia bisa mengatasi racun kali ini, maka ular ini akan menjadi miliknya. Dan tentu saja ia juga berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua. Sebagai ujian terakhir, Tang San harus bisa mengatasi racun terkuat milik kakek Dugu yang berhasil dari salah satu skill cincin rohnya. Ia sempat memperingatkan Tang San agar menyerah karena racun yang akan ia lepaskan benar-benar kuat yang bahkan terkadang masih sulit ia kendalikan. Namun hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi Tang San. Dalam hati, ia mengatakan bahwa sebagai salah satu murid dari sekte Tang akan sangat mengecewakan jika sampai ia tak bisa mengatasi racun seperti ini. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan racun yang masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya Tang San berhasil menyelesaikan ketiga tahap ujian yang diberikan oleh kakek Dugu. Sehingga cerita, Tang San pun diberikan waktu untuk menjelaskan karakteristik serta solusi untuk mengatasi racun di tubuh kakek Dugu dan cucunya. Tang San mengatakan kalau garis keturunan klan Dugu memang terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindungnya, mereka bisa mengendalikan racun tersebut untuk digunakan sebagai senjatanya. Namun tanpa disadari, di waktu yang bersamaan, racun itu juga meracuni darah di tubuhnya sendiri. Berbeda dengan racun yang dimiliki oleh Tang San, Tang San menyimpan racunnya bukan di dalam tubuh, melainkan di tulang roh dan rumput biru peraknya, sehingga racun miliknya tak sedikit pun meracuni darahnya. Jadi, alih-alih menampung racun di dalam tubuh akan jauh lebih baik jika kakek Dugu dan Dugu Yan mencari tulang roh yang cocok sebagai tempat penyimpanan racunnya. Tetapi sebelum itu, darah mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh racun harus disembuhkan terlebih dahulu menggunakan ramuan obat dari Tang San yang harus mereka minum di setiap malam. Dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk memastikan darah mereka benar-benar bersih. Oleh karena itu, selama setengah tahun ke depan Tang San akan tetap tinggal di sini untuk memberikan obat ramuannya. Kakek Dugu yang masih belum sepenuhnya percaya dengan Tang San menaruh sebagian inti dari kekuatan rohnya di dalam tubuh Tang San untuk menjamin agar Tang San tidak macam-macam. Dengan ini, jika kakek Dugu mati, maka Tang San otomatis juga akan mati. Setelah keduanya sepakat, hari demi hari Tang San habiskan di tempat ini. Namun sebenarnya, sebagian besar waktu ia habiskan untuk berlatih, berkultifasi, serta bereksperimen dengan tanaman obat yang melimpah. Sementara itu, teman-temannya yang lain juga sedang mendapatkan latihannya masing-masing seperti Mang Ho Jun yang sangat cocok berlatih di tempat bersuhu ekstrim untuk melatih kekuatan apinya. Begitu pula dengan para murid akademi Sri Lanka yang lain, tempat dan jenis latihannya juga disesuaikan dengan tipe kekuatan agar mendapatkan hasil latihan yang optimal. Singkat cerita, setengah tahun pun telah berlalu. Tidak cuma membuat ramuan obat untuk kakek Dugu, Tang San juga menyempatkan dirinya untuk membuat senjata rahasia. Diperlihatkan kali ini ia membuat tiga peluru jarum yang memiliki efek racun paling mematikan. Ia menjelaskan bahwa seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menahannya. Setengah tahun yang mereka jalani bersama membuat keduanya juga semakin akrab. Kakek Dugu lalu meminta inti kekuatan roh yang dulu pernah ia tanam di dalam tubuh Tang San karena merasa bahwa sekarang Tang San benar-benar sudah bisa dipercaya. Selanjutnya, ia akan membawa Dugu Yan agar Tang San juga menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut. Ketika mereka tengah mengobrol bersama, kakek Dugu memberikan Tang San sebuah benda pusaka sebagai hadiah. Benda itu bernama kantong ajaib yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang secara praktis. Bahkan juga bisa digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Tang San kemudian juga memberinya hadiah yaitu salah satu dari senjata rahasianya berbentuk dua bola besi yang cara penggunanya cukup sederhana. Ketika bola-bola tersebut dilempar dan bertabrakan maka akan langsung melepaskan sejumlah gas beracun. Efeknya hanya dengan sekali hirup bisa membuat seseorang tak sadarkan diri selama 10 hari. Dan jika terhirup oleh Mas Rho yang sangat kuat sekalipun setidaknya bisa memberikan efek mengacaukan sistem syaraf sehingga bisa membuat lambat saat bergerak. Bahkan jika gas beracun masih belum cukup selanjutnya bola itu akan menembakkan ratusan jarum tulang yang sangat kuat dan beracun. Setelah itu, kakek Dugu menyuruh Tang San segera kembali ke Akademi mengingat turnamen terbesar di dunia Daulo sudah semakin dekat. Sebelum pergi, Tang San ingin mengambil tiga permintaan yang dulu pernah kakek Dugu janjikan. Permintaan pertama sudah diambil dengan menyuruh kakek Dugu untuk tidak menyakiti orang-orang dari Sri Lanka. Permintaan kedua, Tang San meminta beberapa tanaman obat langka yang dimiliki oleh kakek Dugu. Meskipun sebenarnya Tang San merniat mengambil semuanya. Sementara untuk permintaan ketiga, ia meminta agar kakek Dugu bersedia menjadi penasehat Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, kakek Dugu pun sepakat lalu bergegas mengantar Tang San kembali ke Akademi. Sesampainya di Akademi, semuanya dibuat sangat terkejut lantaran melihat Tang San yang sudah begitu akrab dengan kakek Dugu, orang yang dulu sempat ingin membunuhnya. Tidak hanya itu, karena bahkan sekarang ia bersedia untuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka dengan bersedia menjadi penasehat dari Akademi Sri Lanka itu sendiri. Kemudian, Master Show memberitahukan kepada Tang San bahwa teman-teman yang lain selama setengah tahun ini sudah berkebang pesat, khususnya Dai Mumbai yang sudah mencapai level 40 sehingga akan segera berburu seleman roh untuk cincin keempatnya. Dalam perjalanan, Tang San menceritakan semua yang ia alami selama bersama kakek Dugu, termasuk dirinya yang kini sudah mencapai level 37. Ia menegaskan sebenarnya ia sudah merasakan peningkatan level ketika salah seorang guru senior Akademi Tiando menekannya. Levelnya kembali meningkat pesat lantaran ia berhasil menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi yaitu di kebun tanaman langka milik kakek Dugu. Nah, itulah tadi ulasan plot cerita dari Dong Hua Shao Len pada beberapa episodnya. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini, dan penilaian pribadi. Kalau kita tarik benang merahnya, garis besar cerita yang diambil sebenarnya identik dengan apa yang diceritakan di live action-nya, yaitu cerita Akademi Sri Lanka yang bergabung dengan Kerajaan Tiando. Hanya saja di live action, Akademi Tiando lah yang memberikan tawaran kepada pihak Sri Lanka untuk beraliansi dengan mengutus Tian Feng dan Dugu Yan. Namun di sini ide itu justru muncul dari kepala Master Xiao itu sendiri. Dari sini akhirnya terungkap fakta bahwa Xing Ming, guru dari tim Akademi Tiando, ternyata adalah alumni dari Akademi Sri Lanka. Digambarkan sebagai karakter yang bijaksana dan memiliki loyalitas yang sangat tinggi dengan Akademi-nya tersebut. Hal menarik lain yaitu terungkapnya masa lalu dari Master Xiao. Ternyata ia merupakan anggota klan ternama yaitu klan Naga Tiran Petir Biru. Sebagai informasi sejauh ini, saya selalu menyebut karakter ini dengan nama Master Xiao. Sementara nama aslinya adalah Yu Xiogang, yang juga merupakan paman dari Yu Tian Feng. Tidak seperti kebanyakan anggota klan lain yang dianugerahi kekuatan roh yang sangat kuat, Master Xiao justru sangat lemah. Oleh karena itu, sewaktu kecil alih-alih berlatih bela diri, ia jauh lebih tertarik dengan pengetahuan soal dunia roh, menciptakan banyak teori lalu membuktikannya. Namun sayangnya kegiatan tersebut tak mendapatkan tempat di kerajaan Tiando sehingga ia memutuskan untuk pergi berkelana. Fakta menariknya, tidak semua anggota klan membenci Master Xiao. Diperlihatkan keponakannya yang bernama Yu Tian Feng sangat menghormati, bahkan sempat meminta Master Xiao agar bersedia menjadi gurunya. Hal ini bisa terjadi karena sewaktu kecil, Master Xiao lah yang menjadi pengasuh dari Tian Feng sehingga mereka memiliki kedekatan emosional yang sangat baik. Berikutnya kita bahas mengenai tim Segitiga Emas. Pernah dijelaskan dan ditunjukkan bahwa dua kekuatan roh yang memiliki kecocokan bisa bergabung menjadi wujud baru yang jauh lebih kuat. Ternyata penyatuan kekuatan roh juga bisa dilakukan oleh tiga orang sekaligus seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Master Xiao dan kawan-kawan. Bentuk gabungan dari ketiganya adalah wujud naga emas. Mungkin wujud ini diambil dari kekuatan roh klan naga tiran petir biru. Nah, ini yang menarik. Liu Erlong ternyata juga merupakan anggota klan dari naga tiran petir biru. Namun bisa dikatakan, ia anggota yang tidak terlalu diakui karena ia adalah anak yang lahir di luar pernikahan dari seorang wanita malam simpanan dari paman Master Xiao. Pada akhirnya, statusnya terungkap juga yang menggagalkan pernikahan dengan Master Xiao karena masih memiliki hubungan persaudaraan. Membahas sedikit soal Tang San. Dari episode ini terungkap bahwa dunia dari kehidupan masa lalu Tang San di Sekte Tang ternyata masih sangat relevan dengan dunia Dauluo yang sekarang Tang San tepati. Berbagai macam tanaman obat yang pernah ia temui di Sekte Tang juga bisa ia temui di sini. Termasuk fenomena dari Danau Api Es yang menjadi legenda di Sekte Tang karena hanya terbentuk setiap 10 ribu tahun sekali. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Jika kalian memiliki fakta atau hal menarik lain untuk dibicarakan silakan menulisnya di kolom komentar ya.